Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Luki Lovers kembali lagi bersama saya Luki Repofer dalam acara Luki Repofer Vlog jadi pada video edisi kali ini saya lagi bete nih terus saya menemukan sebuah Rubik ini sebuah Rubik ini, Rubik ini namanya Rubik 2x2 ya mungkin bagi Luki Lovers semua yang punya ya anak-anaknya punya mainan Rubik kayak gini terus Luki Lovers semua pengen mencoba menyelesaikannya tapi tidak bisa mungkin tonton video ini lah cuma 5 menit paling nah paling untuk masalah gerakan-gerakan Rubik ya gerakan-gerakan Rubik ini mungkin Luki Lovers nanti lihat aja ya di playlist channel YouTube saya ada disana namanya Rubik disana ada penyelesaian Rubik 3x3 part 1 nah gerakan-gerakannya sama ya gerakan-gerakan Rubiknya sama jadi tips saya tidak akan membahas di video ini ya oke untuk mempersingkat videonya mungkin kita langsung acak saja ya acak saja Rubiknya oke ini Rubiknya sudah teracak ya nah jadi cara penyelesaiannya Luki Lovers kita jadikan len bawah ini misalnya ini len bawah nih ini len atas nah kita jadikan len bawah ini warnanya putih semua dan len atas warnanya kuning semua caranya gimana misalnya ini len bawah nih ini len bawah udah ada putih ya dua ya kita cari putih nah ini putih kan nah ini putih ini len bawah nih ya ini turunkan kesini rumusnya R U R aksen nah ini udah ada putih 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 ini turunkan kesini nah jadi putih yang ini saya jajarkan dulu dengan len bawah yang belum jadi len ini saya jajarkan dulu keserkan kesini tuh nah udah ini sejajar putih ini turunkan kesini rumusnya R U R aksen nah sekarang len bawah udah putih semua tinggal len atas dan atas ini jadikan kuning semua kita ini karena ini untuk pemula kita pakai satu rumus aja lah ya biar nggak pusing jadi kalau untuk menjadikan rumus ini kuning semua len atas ini kuning semua kita pakai rumusnya R U R aksen U R U 2 R aksen nah udah ada titik kuning satu disini kita geser ke sebelah kanan nah jadi si titik kuningnya ini ada di sebelah kiri bawah ya ini gunakan lagi rumus tadi ya R U R aksen U R U 2 R aksen nah ini titik kuningnya satu lagi geser lagi ke sebelah sini jadi posisinya ini disini terus aja ulangi rumus-rumus tadi sampai atasnya ini jadi warna kuning semua sudah kita geser ke sini kan tadinya disini ya kita geser ke sini jadi di sebelah kiri bawah gunakan lagi rumus tadi R U R aksen U R U 2 R aksen ini jadi kuning semua nah ini udah putih semua len atas udah kuning semua nah tinggal kita lihat len di bagian atas ini ya len di bagian atas ini ada nggak yang warnanya sama oh ada bang yang ini oran sama oranye dan di bagian bawah adakah yang warna sama nah ada bang ini orang sama oranye nah kalau ada warna yang sama dua warna yang sama kita satukan nah udah orang yang orang yang orang ini sudah kita satukan kita taruh di belakang nah sudah kita taruh di belakang kayak gini gunakan rumus R2 U aksen R2 U2 F2 U aksen R2 nah jadi ya nah jadi kalau misalnya kita ulangi ya nah jadi kalau misalnya kita cari ada yang lain atas ini ada dua warna yang sama misalnya hijau nih ini hijau bawah bawahnya hijau kan nah kita satukan dua warna yang sama ini kita taruh di belakang gunakan rumus tadi R2 U aksen R2 U2 F2 U aksen R2 nah sekarang pertanyaannya bagaimana bang kalau misalnya tidak ada len atas dan lain bawah tidak ada warna yang sama misalnya kayak gini nah ini udah kuning semua ini udah putih semua tapi len atas dan lain bawah ini tidak ada warna yang sama tuh tidak ada warna yang sama ya dan atas tidak ada len bawah tidak ada nah caranya kalau len bawah dan lain atas tidak ada warna yang sama ya tuh tidak ada kan nah kalau len bawah dan lain atas tidak ada yang warna yang sama gunakan rumus ini r2 ua sr2 U aksen R2 U aksen R2 U aksen R2 U aken Kulangin sekali lagi Hai Nah jadi kalau len atas dan lain bawah ini tidak ada warna yang sama tidak ada tuh gunakan rumus R2 U b2 U R2 nah jadi nah sekarang pertanyaannya bang bagaimana kalau line atas ada line bawahnya tidak ada kayak gitu line atas ada yang sama tapi line bawah tidak ada yang sama misalnya gini nah ini kan line atas ada bang oran-oran tapi line bawahnya tidak ada line bawahnya tidak ada nah kalau kayak gini kalau line atas ada yang sama line bawahnya tidak ada yang sama nah taruh line atas ini di depan kita menghadap ke kita ya gunakan rumus R U aksen R F2 R aksen U R aksen jadi tadi sudah gitu pulang ya nah bang bagaimana kalau line atas aja yang ada yang warna yang samanya tapi line bawah tidak ada misalnya begini tuh kan ini line atas aja yang ada yang warna yang sama ya biru-biru tapi line bawahnya tidak ada karena ada warna yang sama nah taruh warna yang sama ini di kedepan kita gunakan rumus R U aksen R F2 R aksen U R aksen jadi kan nah pertanyaannya terus kayak gini bang bagaimana kalau misalnya line bawah line bawah ini ada yang sama line atasnya tidak ada gitu line bawah ada yang sama line atasnya tidak ada misalnya kayak gini misalnya contoh misalnya anggap aja gini ya anggap aja ini itu line line putih ini line kuning ya misalnya kayak gini posisinya ini kuning ini putih nah ada yang samanya ini line bawah doang line atasnya tidak ada tidak ada yang sama ya kita balikan aja ya balikan gini posisinya jadi line atas gitu kan line atas ada yang sama kalau misalnya ini putih ini kuning nah berarti kan posisinya gini line atas tidak ada yang sama tapi line bawah ada yang sama kita balikan aja ya yang bawah ke atas gitu gunakan rumus tadi R U aksen R F2 R aksen U R aksen gitu loh Tuhan lukilopers nah mungkin video ini cukup menghibur lukilopers ya bagi lukilopers semua yang apa punya anak nih punya anak punya permainan kayak gini terus pengen wah pengen nyoba-nyoba nih lukilopers semua ya ini aja gunakan rumus yang tadi gitu lukilopers ya ya mungkin gitu aja lukilopers ya ini adalah video hiburan dan bagi lukilopers semua yang punya rubik kayak gini anak-anaknya lukilopers lagi bete lagi iseng ya main-mainkan aja gitu ya main-mainkan aja gunakan rumus yang tadi gitu ya mungkin gitu aja lukilopers video kali ini ya mudah-mudahan menghibur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!